Inilah aksi pencurian dengan cara hipnotis yang dilakukan dua warga negara asing yang belum diketahui identitasnya di toko pelangi yang berada di desa kandangan kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Dalam aksinya, kedua pelaku yang memakai pakaian putih dan kotak-kotak ini menghipnotis sebagai kasir dan berhasil menggondol uang sebesar 1,6 juta rupiah. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial. Menurut Iin Puji Astuti, pegawai toko, pertama kali kedua pelaku datang dari depan dengan menaiki mobil pajero putih. Bodos pelaku dengan membeli tikar plastik seharga 15 ribu rupiah. Terus pelaku membayar ke kasir barang yang dibeliknya. Setelah dilakukan transaksi, pelaku yang memakai topi tersebut menunjukkan uang 100 ribu dan dua lembar uang 50 ribuan hendak ditukar. Kemudian pelaku mengambil uang di meja kasir dalam keadaan ia tidak sadar. Setelah pelaku melepas tali karet tumpukan uang, Iin mulai sadar dan mengambil uang yang telah dipegang pelaku. Ternyata pelaku sudah mengambil sebagian uang, disembunyikan di bawah dompet dan dimasukkan ke kantongnya, kemudian kambur dengan membawa uang hasil curian. Itu waktu pertama kali dua orang bule itu datang dari depan. Modusnya itu pertama beli tikar buat tidur sama pembeli lainnya itu ditanya buat tidur gitu. Terus dia membayar ke kasir. Waktu ke kasir itu ngasih uang 15 ribuan, 2 ribuan sama 50-an. Harga tikarnya itu cuma 15 ribu, aku ambil yang 15 itu. Udah kan, udah dilakukan transaksi. Terus habis itu dia ngasih uang 100 ribuan satu sama 50 ribuan dua. Itu saya ditunjukin katanya mau tuker uang, modusnya tuker uang. Otomatis saya cari uangnya buat itu ditukerin. Terus waktu saya nyari uangnya itu, dia itu ngambil gepitan uang di dalam cash driver saya, tapi saya itu nggak sadar sama itu. Terus waktu dia ngelepas tali karet dalam gepitan uangnya, itu saya otomatis tahu. Terus jadinya saya ambil. Saya ambil itu, waktu saya ambil ternyata dia udah nyelipin uang yang paling bawah itu ditutupin dompet sama dia, terus dimasukin ke kantong. Berapa uangnya yang diambil sama bule itu? 1.600.000. Tapi sadarnya itu saya tahu, Mbak? Saat dia ngelepas tali karet melakukan perbuatan gerak-gerak yang lain itu, saya sadar uang saya itu udah diambil. Tapi waktu dia ngambil uang dalam cash kasir saya itu, saya posisinya itu nggak sadar. Ciri-ciri pelaku, Mbak? Ciri-ciri pelakunya itu putih, dua rindunya mancung, bersih, terus sama ada tattoo sebelah kiri pakai baju putih. Ada dua orang sih, satu E, bajunya kotak-kotak mengalihkan perhatian teman saya yang lainnya sama pembeli yang lain. Tatonya apa, Mbak? Tatonya nggak salah ingat sih, Mas, soalnya yang merhatiin temanku yang satu E. Tatonya itu, kan kelihatannya dari sebelah sini, di sebelah kiri. Bahasanya menggunakan apa itu? Bahasanya pakai bahasa Indonesia, semi-bahasa Inggris, jadi sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia, yang lainnya pakai bahasa Inggris gitu. Waktu pertama kali datang itu pakai salam, Assalamualaikum. Dia naik mobil, naik motor, nggak tahu? Naik mobil, lihatannya teman saya, pakai pajero putih. Pajero putih, ya? Pak Yaisi udah ngincer tempat sini, maksudnya udah survei dulu, soalnya dia itu tahu apa kondisi kamera CCTV-nya itu sebelah mana aja. Jadi dia itu, markir mobil itu tepat di depan, apa itu, depan rumah ini. Rumah sebelah. Keklihatan itu? Bahwa nggak kelihatan sama CCTV. Kini, kasus pencurian dengan cara hipnotis tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Petugas juga masih memburu pelaku pencurian uang tersebut. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV Pusat, Ngawi, Sakti TV Terima kasih. Terima kasih.